Polres Metro Jakarta Pusat beserta Satuan Kepolisian Tim Penjinak Bahan Peledak atau Jihandak memeriksa ransel pengendara sepeda motor yang diduga berisi bahan peledak di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jalan Veteran Gambir, Jakarta Pusat. Tim Jihandak melakukan scan infrared terhadap ransel pengendara bermotor yang diduga akan menabrakkan diri ke Markas TNI Angkatan Darat Senin Malam. Setelah dinyatakan aman, polisi kemudian melakukan pembongkaran terhadap ransel tersebut. Hasilnya ransel ternyata berisi baju dan tidak ditemukan bahan peledak atau bahan yang membahayakan. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat Kompenspol Roma Huta Julu, pengendara motor dengan inisial C beserta istrinya A dan anak perempuannya L mengaku akan berangkat ke kampung halaman dengan menggunakan kereta api. Namun karena barang bawaan yang besar, motor hilang kendali dan menabrak pagar Mabestani AD. Jangan lupa untuk menonton! J, umur 42 tahun, itu peserta istrinya, yaitu A, berumur 32 tahun, dan satu orang anak perempuannya berinisial L, 3,5 tahun. Naik sepeda motor dari kapung rumahnya, akan berangkat ke Semarang menuju stasiun Senen. Kemudian pada saat istilahnya melintas di sini, istrinya menembuk-nembuk punggung suaminya, ini salah jalan. Kemudian karena oleng, karena membawa bungkusan besar, dua tadi, satu ransel yang panjang besar, kemudian satu lagi ransel yang kecil berwarna hitam, itu karena oleng, karena ditutup kecilnya, akhirnya dia hilang kesimbangan. Dan menabrak, kebetulan kena pagar dari jalan keteran ini, Gamir, pagar dari Mabes Adi. Setelah diperiksa, kemudian dicek, betul mereka mau berangkat, buru-buru ke stasiun Senen untuk menuju ke Semarang dalam rangka untuk pulang menghadapi awal.